selamat menikmati subscribe, like, ataupun view ya gue ucapkan terima kasih dan seperti biasa selalu yang gue suguhkan adalah hal yang spesial dan kali ini spesialnya agak ekstrim karena memang sosok yang akan ditampilkan kali ini selain gak kaleng-kaleng juga memang agak-agak misterius misterius dalam arti bukan ini saya tandong kuburuk-kuburuk ketawa gue artis dalam artian sesungguhnya ya bukan artis celebrity tapi ini benar artis artis orang yang memang layak diapresiasi dan tentunya dikagumi juga oleh kaum hawa tentunya dan pria tentunya ya oke bro anda halo wokil ini setelah beberapa waktu lalu gagal ketemu akhirnya alhamdulillah oleh Allah diizinkan kita jumpa kali ini dalam suasana lebih santai sambil temani kopi dingin ST ST ya ha 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 gimana gimana gini-gini aja ha 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 dari Bali atau gimana nih ha 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 dari Bali itu udah dateng dari hari Jumat mili lalu lah oh gitu ha 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 kalau kalau dateng ke Jakarta nih pasti ada something ya ha ha ada kerja nah itu dia kan bukan ngapain ngapain ya kemarin ada main di betul kayak Stapora apa ya festival itu lah di Mayoran terus habis itu kemarinnya lagi habis main di Mamulang juga anak-anak Gearhouse apa Cobra lu tau juga right iya nah itu terus mungkin Senen kayak ke Bandung terus apa nih mungkin main lagi juga aja kayak acara apa nih gak tau kayak acara ada Ruang Putih ada satu yang dari dulu gue pengen banget disitu ternyata kayaknya mungkin akan main disitu daerah mana nih biar itu gue udah lupa daerahnya kurang baik hari-hari hari apa tuh kalau gak salah Senen atau Selasanya udah deket tuh anak-anak Bandung yang yes ini waduh pokoknya super legend nih terus terakhir bikin apa nih eh sorry lupa nanya juga itu performnya sendiri atau band pake ini atau pake band yang disedain tuh enggak sendirian aja cuma kali ini baru sekali-kalinya gue nyoba jadi mainnya jadi mainnya gitar akustik gitar listrik tapi terus ada piano terus ada ukulele jadi muter-muter situ aja itu lo semua tuh iya ini one man band gue beneran sendirian aja ya merahnya sendiri ya pada dasarnya sih itu gak capeknya merah cuman yang gue lucu itu kan kayaknya identiknya anda bunga jadi sebetulnya berapa lama sih masuk di bunga band gue masuk dari 97 ya sampai 2007 10 tahun gue ini 97 berarti dari awal itu dong kasih iya iya tapi kebeneran ini kan bunga nih agak sedikit lucu waktu itu mereka udah menawarkan album itu sebenernya entah udah tahun sebelumnya atau apa gitu sebelum jalan meninggal soalnya temen-temen semua ya walaupun itu tapi temen tongkrongan gitu lah cuma apa apa namanya ditolak terus ditolak terus ditolak terus nih sama si kampret ini terus tiba-tiba galang meninggal larilah dikeluarin itu album makanya ini jadinya untuk mugalang oke itu menurut gue agak gini satu menurut gue agak kasian anak-anak juga tapi itu sialan tuh orang kalau bisa disebutin namanya tapi major jawaban itu major atau ini iya cuma gue enggak lah hitungannya masuk ke label-label major lah karena dia yang nyambungin ke label-labelnya abis itu mau tour pas mau tour dia gak ada gitaris karena anak-anak gitu loh cuma karena vokalisnya si Tony itu dulu satu beda sama gue makanya jadi tiba-tiba lagu punya band juga oh ada gue gak bisa masuk bunga saat itu gitu terus yaudah deh lu jadi additional aja oke jadi additional tapi kita langsung tour ya latihan bentar habis itu tour udah oh di album yang pertama enggak jadi pas yang kedua baru ya iya kedua oh cunggunung ada aja jadi itu terus yang kalau sama sama potlot sebelum apa sesudahnya tuh berku sebelum ya gue potlot itu ya ya 92 lah di potlot dari tahun 92 itu udah udah ngeband udah jadi waktu itu nama band kita ada band cover yang dulu tuh itu adalah isinya adalah ada Almar apa Almar Hung Ciling itu drummer-nya siapa drummer-nya apa judulnya apa judulnya apa judulnya itu dia itu oh itu sempat jadi Ciling terus terus Bor inget boleh kasih tau lupa lupa ada judulnya Ciling terus ada Boris sama Injet yang The Flowers akhirnya jadinya terus Ivan Tolong Bu Dokter terus bassnya Ivan sekarang slang right oh kita berlima dulu bikin band oke cuma gini bikin bandnya emang saat itu memang kita lagi doyan-doyan cover-cover tapi covernya lagu-lagu yang gak biasa dibawain orang gitu terus sisanya adalah kita gak pas dijamin gak bakalan mirip apa model-model terserah kita gitu model-model apa tuh kayak Black Rose The Force Rolling Stone sampah yang kayak gitu-gitu jadi karena itulah kita bisa apa akhirnya diundang ke potlod karena pas lagi manggung si Bim-Bim ada Pai ada Bongki apa habis selesai manggung si Injet dipanggil wah kenalan lah kita anak-anak anak-anak seleng yakin yuk nongkrong potlod kapan ada waktu anak-anak nongkrong kanak begitu nongkrong sekali gak berhenti-berhenti nyandu ya nyandu gak berhenti-berhenti gue hitungannya udah tiap hari kesono gitu bertahun-tahun gitu gitu ya gitu dah itu berarti jauh sebelum Flowers dong itu ya Flowers itu bulan tujuan ya gak beda jauh sama Flowers itu sebetulnya ada anak-anak seleng juga kan ya iya ada yang bikin Flowers kan pahenya enggak ya tadinya ada pahenya deh sebenarnya kayaknya pahenya deh enggak ya enggak dulu ada almarhum cole bareng sama Boris dua gitarnya gitu jadi jadi ya itu gitu misalnya ya seperti itulah terus kakak pernah ini juga apa namanya kerjasama gitu mas Leng atau ada pulau kalau gua di situ paling jadi backing ataupun apa kalau di potloatnya sama anak-anak ada pulau biru jeming ya udah ya udah pulau biru ya ini pulau biru jeming pertama potloat jeming yang tiba-tiba kayaknya berubah jadi pulau biru emang namanya potloat jeming iya karena ya potloatnya kan emang rumahnya Bim iya 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 gitu dia itu jauh sebelum bunga tuh ya berarti jauh-jauh nah abis dari ojo ngono tuh abis dari ojo ngono sempet ada album ketiga men cuma itu dia kita dari dulu gak pernah dapet label yang bener men jadi album yang ketiga itu gitu aja oh iya lagi delay hey bro itu padahal waduh vokalnya oke tuh itu dia men si Tony lagi keluar dari dunianya outside outside sebentar gitu terus saya re yaudah kita cari vokalis kita cari vokalis bilang amal amal siapa yang kamu nuru aja yang nyanyi wah dengan gurung gue blong ngolain dong mau gue tapi udah masuk rekaman kan dan itu tuh rekamannya tuh kita ngumpulin duit sendiri-sendiri tuh jadi patungan patungan karena rekamannya musika bro masih masih pita lagi oh jadi gak diinin dulu gak ditalangin dulu enggak sendiri rekamannya 6 tahun bro wadaya wadaya 6 tahun gak jadi apa-apa itu selama hidup gue terhajir sama Nial tuh ya dulu pernah ketemu tuh berbareng gitu oh iya tapi sama Juliet tapi dia berselintuh dia kayak bro Nial iya man apa kabar loh bro si ha ha ini lah baik-baik paling polos terakhir terus gak ada gak ada kelanjutan tuh ya single-nya juga kayaknya kurang dipusir gak ada kalau ojongono masih itu juga gitu jadi pas kita masuk dikeluarin si perusahaannya bangkrut bro apa sih apa gue juga udah lupa gue bro males terus gue nginget-nginget yang kayak gitu bawaannya naik darah bro label tuh udah ya label label gak indie padahal ya gak indie hitungannya gak indie tapi karena isinya sebenarnya orang-orang bagus gitu cuma kayaknya bosnya yang agak nape gitu maaf gitu pokoknya akhirnya jadinya ribut sama gue jadi kayak argumentasi sama orang yang gue bukan yang punya label tapi yang kerja disitu juga gitu sedangkan gue respect banget sama dia tapi ini kan band gue terus gimana ini mas ini gini iya kan gitu terus yang gue denger sempet itu juga ya malah sama potret itu artinya in between dong ini iya potret in between in between 2 ke 3 atau 1 ke 2 ini 1 ke 2 oh 1 ke 2 justru udah berapa tahun tuh potret gue di potret apa ya potret sekaligus juga akhirnya nyambung ke ADC itu yang ter 6 tahun 6 tahun oh iya justru itu yang bawa itu nanti gue mau ke situ itu itu dari dari potret itu berarti ngisi atau additional live aja gue berdua masih didit di saat itu kita additional gitaris yes aduh itu cikal bakal itu sempet sama itu juga kan ya yang sama Erwin terus sama siapa tuh Anggat Armizi Evo 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 ya itu tuh itu gini itu kan iya kan iya itu oke oke itu bareng ya di potret itu bareng tapi kalau dia ngisi ya di recording ngisi dia kayaknya iya deh yang kedua kayaknya dia ngisi bagaikan langit itu enggak kayaknya itu satu tuh itu-itu semuanya Anto kalau gak salah siapa ada Denixas Malang ada siapa gitu yang gue tau jadi ya gitu cuma kalau sisanya sih Anto bisa main apa aja sih itu apa ya bukan itu multi instrumentalis arranger ini tuh apa hayalnya tuh waduh hayalnya ngeri beberapa periode berarti tuh yang waktu jaman ya tapi sampe album kedua itu aja karena habis album kedua itu mulai masuk KKDC kan gitu kebeneran jadi Diditnya tetap terus oh gitu karena dia jauh permainan gitarnya jauh lebih bagus dari penuh gue dan warna lu kan warna waduh entar gue jomong ke situ warna ntar dulu tapi kan justru beda stylenya tuh bikin keren iya itu kan kalau yang detil denger ya kalau yang ini aja kan cuman ya akhirnya tapi warna lu kan waduh ya cuman gitu dah cuma warna warna eh warna lagi cuma akhirnya gue diajakin ke adeci untuk yang ini satu lagi apa tuh apa tuh favorit itu dia tentang seseorang itu yang itu itu masuk favorit lu gak sih sebetulnya kalau itu kan udah pasti favorit semua orang ya karena masuk gue sendiri tau lu dari situ pasti juga Pak Ustadz juga kan tau dia gara-gara apa Pak Ustadz oh udah tau ini kan belum belum tapi gara-gara itu orang jadi nyari bunga iya iya oh dulu kan dulu fokusnya galang oh iya nah terus gara-gara itu ini ada dan gak bisa di cover itu warna vokalnya tuh gak bisa tapi suka lagunya ini lagu apa nih tentang seseorang oh tentang seseorang gue agak pelan kalau gue sih pada dasarnya emang suka lagunya gitu tapi aku suka banget karena thank you men cuma kayak apa karena itu pada dasarnya adalah lagi tour potret kalau gak salah terus lagi udah di jakarta tiba-tiba meli ngepon enggak lu mau ini enggak mengisi lagu buat dulu ftv oh ftv dulu iya pertama ftv dia bilang buat di ftv ini ada salam ah gitu oh ya mau kalau gue tuh lomong ada lah karena gue waktu itu lagi kirim ke Anto Amo Melly adalah demo untuk album gue yang inmedio gitu loh oh udah ada embryonya udah ada itu gokil banget ntar itu gokil banget itu udah begitu musiknya belum 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 tapi sudah udah mulai begitu cuma kita rekam ulang lagi cuma habis itu gue kasih itu tiba-tiba dapet itu lu mau ngisi gak vokal untuk lagunya satu lagu ya mau lah terus tiba-tiba oh yaudah Anto ya datang ke rumah yuk sembaring ngobrol sembaring nyari lau note ya sama corte dari mana enaknya nih masih masih kerangka jadi masih kerangka bukan bukan jadi ini tinggal itu enggak oke oke keren itu terus jadi solono ya orang-orang kalau tempatnya mereka dulu belum bikin taruh masih rawam rawam bangun lama nyari nyari oke nanti kita kabarin ya kapan ya berkabarin udah di studio waktu itu sedianya dimana punya Anto Meli tuh enggak 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 dulu studio besar dulu gimana sih lupa aku ini bukan akuarius terus akuarius terus eh udah dikasih dengar caranya gini Meli kasih apa namanya gait gait kan gitu ah gitu oke oke ya udah ada ganti kunci atau aslinya emang disitu aslinya emang disitu terus ya udah masuk dia cuman nanti diterp temenin nama Irvan ya bukan Irvan dulu apa ini kan namanya cinta ME ME emang disitu embung eleh kalau kata orang melvois tapi ininya embung eleh iya boleh pak ustadz gokil itu itu pengarah vokalnya tuh iya tapi paling dia cuma gua coba nyanyiin aja kan gua pokoknya kayak gua gak tau cara nyanyiin kayak gimana-gimana gua cuma bisa cara gua lah gitu paling dia yang ini kata-kata yang gini ini lu agak kurang dateng dikit ya enggak oke ulang ulang itu paling dua jaman kali jadi kali ya terus jam itu itu fix sudah itu fix set pas keluar remeli enggak ini royalty apa ini ada kontrak untuk royalty lo nanti ya tangan gua dengar liat-liat lagi gue butuh yang untuk hari ini aja yang hari ini nih yang hari ini ini oke cash and carry cash and carry itu itu masih itu langsung lari bd masih belum masih 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 dan sialannya adalah gini jadi gue tuh tinggal di Cirenda tuh dari tahun 2000 ya jadi itu rumah gue tuh isinya tuh orang-orang doang men 22 247 tuh isinya orang semua men lebih dari kesebelasan jadi enggak tahu siap pertama-tama sih teman-teman gue gitu loh ada yang nyari kos gue bilang ini tapi ya jadi isinya teman-teman cuma tayinya adalah enggak ada yang kerja si ngentot ngutang semua kan itu di warung-warung tangga gue nge-empat gue bilang iya itu tadi 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 gue masih teman kamu itu gini-gini nge-pet gue bilang ada yang belum tentu tahu siapa itu dia terakhir-terakhir itu gue enggak tahu siapa tiba-tiba gue sempat pulang tour gue pulang tiba-tiba oh enggak apa kabar apa kabar butiknya enggak ada yang gue kenal enggak ada yang gue kenal gila wah itu bukil kacau men itu berlangsung 6 tahun ya dosir enggak bisa akhirnya gue marah gue suruh anak-anak oke kaput enggak lo semua enggak kuat gue men 6 tahun bro itu enggak pernah kosong ya dulu gue cita-cita kayak gitu kesampean cita-cita cuma lama-lama nge-epet ini emang enggak ada-ngada gue buang enggak semua siapa lo iya 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 ganti-gantian gue pulang capek gue enggak mau semua anjir gue menin jadi itu bagai gue butuh uang asli oke oke saya bayarin utang ini keluar daripada yang lain tapi kayaknya malah itu bukan campur itu malah jadi trademarknya kan akhirnya apa ya itu tentang sesara ah iya memang tapi nama tetap enggak berubah bunga tapi rambunya itu lucu ya lucu karena memang apa gak tau itu emang udah nempel aja iya dan gue juga enggak ada masalah dengan nama itu di saat itu dan tiba-tiba lucunya adalah ADC ini tournya jalan duluan salamnya belum keluar emang teknik marketing ini iya kayaknya cuma kayaknya Anto terutama kayaknya yang mau tour duluan aja kalau potret kan aman semua orang tau begitu yang ADC nih sebelum filmnya keluar iyalah yang nonton sedikit timnya tim bandnya siapa aja penggawainya kalau yang ADC drumernya yun tuh hayu naji terus Rudy Rudy apa tuh yang sama Taras bandnya yang dia selalu pake top rank yang kayak agak-agak sedikit berasa kayak muse juga itu lupa sih sorry gue lupa 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 terus ada Kandiyah Yurir didit oh ada tetep ya gitaris satu dua tetep ya satu oh satu didit aja didit aja tur 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 kosong terus maksudnya gak seramai itu gitu sempet kita lagi berhenti makan sama kencing ini naik tour naik bus ya motor pulungnya Indonesia gitu oh Sumatra segala hal iya iya terus apa manto sempet ngoteh ini gue inget banget gitu kayaknya gagal ini gue enggak gagal ini enggak ada siapa men yang nonton itungannya mana ini kayaknya gagal itu yang yang produser filmnya gak ikut campur enggak tapi mungkin dia kan mungkin dapat sponsor apa namanya yang ngebantuin dari levelnya atau sama Meli gue gak ngerti lah yang dibayar doang kan gue ikut aja gue Eric ikut waktu itu ikut warang mudah terus akan ngecegin kayaknya kacong nih gak bakalan gini apa namanya gue kurta berhasil kayaknya udah lah kok kenangnya kok masih ini kok masih juga ini ini juga belum filmnya juga belum ada pokoknya tenang jangan patah semangat seminggu kemudian kalau enggak salah kayaknya kita masih tur kalau enggak salah seminggu kemudian filmnya keluar bro meledak langsung itu tur dari gak ada orang bisa dibilang gak ada orang itu masih inget di kota apa pas tiba-tiba gue udah gak tau tapi itu belum sempet tulang Jakarta belum kalau gak salah belum itu tiba-tiba yang langsung wih gila gue bilang anjir men star syndrome gak star syndrome enggak ah enggak 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 oh yang lain sama sekali enggak ngebaking apa enggak 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 tiba-tiba tangan pengatur itu meli ditelepon oh iya mel mau bikin video clip ada apa dengan cinta dulunya kan sama eric itu Rizal bukannya bukan 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 Rizal Rudy Rudy yang yang bikin yang bikin ADC siapa Sejarwo Sejarwo Oh iya kalau masalah ya akhir mukanya dulu kan namanya lupa mukanya kebayang iya mamila iya mamila sama mamila terus ADC jadi sebenarnya di stop dulu anak-anak berhenti kalau gak salah di menado kalau gak salah itu udah pecah itu udah pecah itu udah pecah mau bikin video clip oh yaudah enak makanan banyak kita ke pulau terus tiba-tiba enggak cuma kayaknya lagu juga mau bikin video clip jadi kita pulang dulu ya anjir gue bilang bahkan anak-anak lama di menado seminggu gak kerja jadi balan-jalan semua pulang Jakarta bikin yaudah tiba-tiba tiba-tiba kayak gitu gue ikutin aja dan apa udah tiba-tiba jadi agak agak sedikit orang makin banyak denger aja itu gue agak kenapa jadi gini gitu loh men ini bukan maksudnya begini gitu loh emang gak cita-cita jadi terkenalkah sebenarnya bukan itunya juga sih ya gue cuma kayak kenapa jadi begini itu adalah kayak lah nih gue nih sebenarnya lagi mau ngerekam album gue itu betapa jadi gini itu betul itu kok ngerekam album gue dan ini gak terbahas itu belum terbahas ya dan gue selalu nanyain soalnya tok Mel itu gimana demo gue selalu itu yang gue tanyain dulu adalah itu terus yang apa tiba-tiba itu meledak gitu terus yang gue yang waduh selamat ini jadi seharusnya gak gini gak gininya adalah gini gue terapaya untuk gue mencoba bikin album gitu dengan album diri dan apa uang diri dan segala macam terus itu yang naik gue seneng juga royalty yang bagus juga pun sampai sekarang gitu gue bersyukur cuma kayak apa eee sh** terus gimana nasibnya gue nih gitu lho terus tiba-tiba ada orang yang nawarin ke suatu label dia ini bilang bahwa label udah mau nindak cuma gini semua gue yang bikin nanti Meli ya terus terus lagu gue gimana ini nih Anto apa label yang dari label dari ini dari kurang salah dari manajernya si Anto Memeli dan emang sebenernya orang-orang situ juga yang menurut gue gue tau gitu ya terus cuma gitu enggak 90% apa-apa lagu Mary baru abis itu lagu lo kok kayak gitu jadi kemarin yang demo itu enggak kebahas lagu-lagunya sedangkan lagunya tetap kebahas waktu itu gue udah sempet ngomong sama Meli Mel nanti kalau di album gue ini kalau bisa tembus Mel nanti bantu-bantuin Mel satu dua lagu atau gimana kita bikin lagu bareng ini tapi perjajiannya adalah kayak gitu sorry luar gue sama sekat ini enggak ada maksud yang jelek ataupun apa cuma gue punya ini gue sendiri dan gue iya gue gue enggak mau men gue enggak mau gitu soalnya juga di luar itu teman-teman lain ada produser-produser kemarin teman-teman juga enggak sini enggak gue bikinin juga gini berarti lagunya lagu gue gimana men gitu tetap ada ya ini dan itu sempet galau atau memang udah ah gue gini gitu galau nya adalah gimana keluar album gue gitu tapi kalau galau karena gue mikir harus gue ambil apa enggak enggak sih gue tetap pokoknya kalau enggak mau gitu gue enggak mau makanya tadi gue bilang padahal saat itu momen untuk ngejual lu kan lagi piknya banget tuh itu dia dan ini adalah gini gue yang dan semua orang ngomong gitu makin semua orang ngomong gitu makin malas gitu makin noga gue anti mainstream banget ya sebenarnya bukan anti mainstream cuma maksud gue ada aprasi dengan kayak gini gitu maksud gue akhirnya malah gue sengaja gak mau nyanyi habis itu selama setahun asli iya gue tinggalin jadi tour itu semua selama tour semoga selesai dulu harus selesai gitu cuman maksudnya habis itu gue gak berusaha untuk nyoba-nyoba nyanyi apa males gue gue malah mundur gue main gitar-gitar aja deh istilah kalau millenial kan udah langsung aja mumpung tuh ada dimana ada dimana apalagi jaman sekarang ini malah ngilang ini makanya artis dalam artis sebenarnya bukan yang sekedar gak jual sensasi enggak gue gak pernah denger sensasi kalaupun gini aja kayaknya gak pernah itu gue bener-bener denger tuh karya lo sama gimana sih sekarang oh di bali kan lebih begitu ya bahkan ngapa ini gak ada yang cuman ya gitu maksudnya adalah ya berat hidup gitu ya right ya itu dia berani ngambil keputusan gitu ya man dari saat itu adalah gue digoblok-goblokin apa gue digoblok-goblokin orang tuh habis-habisan gitu habis gue dikenal wah gak goblok gue ingin kesempatan gitu ya mungkin buat kesempatan buat gue bukan kesempatan soalnya begitu gue keluar lagi nanti begitu ya orang lihat gue jadi kayak gitu kan gue gak mau dilihat orang kayak gitu bro gitu gak mau kebetulan image begitu gitu misalnya jadi kayak kalau cewek diva kalau cowok divo anak gue dong devo itu juga artinya deva tapi dia bukan dhani tapi sama dhani ini dhani oh iya bukan 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 terus yang apa namanya pas kayak gitu pokoknya ya emang jadi akhirnya ya jadi agak susah right di luar daripada buka apa namanya saat itu kejadian tergantungan dan segala macem oh ada ada ya cukup lama bro kenapa tapi sempat ini sempat masuk cuma sekali kandangin kandangin atau menyepi aja ke rehab cuma sekali gue masuk sisanya gue berhenti coba berhenti sendiri terus bisa bisa akhirnya gak bisa lagi bisa lagi coba berhenti gak tahan lagi gitu berhentinya karena gak nemu sebenarnya enggak mungkin kebanyakan lagi gak ada duitnya terus pasang badan meriang terus hidup gue itu ngelawan itu gila pasti ben emang gak enak gitu loh cuma ya akhirnya ya begitu aja dan gue mencoba untuk mempertahankan gue itu aja soalnya oh ya tadi gue gak mau jadi kayak apa kayak divo gitu men mau cuman nyanyi terus nyanyin apa lagu patah hati jatuh cinta gue cuma gini gak ada yang lain apa yang diomongin gitu loh banyak tuh sekitar kehidupan dan gue juga gitu loh banyak dan masalah lagu jatuh cinta lo bisa jatuh cinta sama aja bukan hanya sama siapa pun sama siapa aja maksudnya secara ini tapi gak sama apa aja itu kan lagu cinta sebenernya album media tuh lagu cinta cuma orang mikirnya enggak gitu loh gue gak ngerti gue penyampaiannya kan keren iya tapi maksud gue adalah itu kuitisnya kuitis aduh gimana ya gimana men kayak apa namanya kayak orang kontemplatif gitu loh kayak memang pada dasarnya emang itu sih gue lagi sangat gitu gitu terus lagu gue kadang-kadang 6 menit karena kan konstruksi lu tuh bukan konstruksi jualan itu dia kan gitu konstruksi courtnya aja buset dah tapi gue ngeliat jazz-jazz juga jalan-jalan aja lagu lu tuh gak ketebak men gue ngedenger anjing jadi gue coba lagi denger lagi ini gue coba denger lagi ini oh paling kesini enggak men chorusnya juga referendnya tuh jadi bener-bener tapi bagus jadi bukan ada kan tipe-tipe musisi yang yang penting kedenger rumit tapi lu enggak lu beyond men enggak ini bukan gue jujur gitu gue selalu jujur ya dalam menilai karya itu lu beyond most musicians gitu loh itu masalahnya gini bro kejualannya juga tetap susah ya itu pasti mentoknya disitu mentoknya disitu tapi beruntungnya gue ada orang yang punya duit mas Alex Wibowo ini yang bukan mus bukan produser musik oh dia sempet produserin satu Sofa oh Sofa itu dia juga yang album pertama gue lagi waktu itu lagi mau bikin lagu sama Sofa untuk apa gitu gue lupa untuk film apa kalau gak salah kolaborasi itu kolaborasi jadi bikin musik sama liriknya bareng gue lupa Andes sama Liri gue lupa gue tanya sama Andes ya enggak Sofa ini juga dulu susah ini kayak gini 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 cuma gue ketemui satu orang ini siapa Andes ada namanya mas Alex oh gitu gue juga gak minta dikenalin dia cuma oh gitu berarti kalau gue cuma gini gue berarti harus cari orang yang mungkin suka sama lagu gue yang semua orang bilang ini apaan ini gitu loh ini proses ke Inmedio nih ini proses ke Inmedio oke terus apa jadi yang demo tuh dirombak lagi nih akhirnya dirombak lagi dengan pemain-pemain yang lain gitu karena mas Alexnya yang tiba-tiba gak tau 2-3 bulan kemudian ketemu ditelepon kenalan sama mas Alex ya ini yang diomongin Andes jadi cuma saya senang sama lagu-lagu kamu gak usah ada yang dirubah cuma sekarang kita cari kita apa kita bentuk dengan yang lebih baik rekaman di tempat yang lebih benar juga pemain-pemainnya terserah kamu kamu milih siapa kita bikinnya itu kalau lihat dari yang terlibat tuh lo yang milih banyak kan banyak kan ada yang siapa aja mungkin ada Aksan ada Hintalusmana ada kantor hud pasti kantor gak oh enggak ada titik titik istrinya Aksan mantan orang namanya titik pelajar hati-hati gue lupa terus Nikita terus ini kita rompis ini dompis ini kita dompas dompas dompis ada gitar ada siapa aja gitar 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 doang gitarnya gue semuanya gue 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 itu di rearrange atau lu tetap yang arrange tetap gue terus tapi kadang-kadang ada yang ngerange bareng kayak lagi biru tuh ngerangenya bareng dan mainnya live itu itu kan gak kepikir ya kalau boses denger inmedio coba jadi pengen denger coba denger deh coba apakah kalian semis gue kalian tes diri kalian masing-masing ya boses ya biar tahu apa yang kita omongin nih biru tuh kayak apa bukan ya ada apa bukahan kalau itu birunya vina panwinata tapi biru yang ini coba deh terus lu pikir oh iya bakal lari kesini oh iya coba deh gitu busing busing tapi dibilang apa keriting juga enggak ya sebetulnya karena masih masuk harmonia masih masuk cuman ya itu bukan yang umum aja gak lazim gak lazim itu loh dan oke juga gitu dan apa gue puas sih sama hasilnya gitu dan begitu saat album itu keluar pun itu memang beneran susah apa dalam artian adalah gak sebanyak gitu orang yang ini ya musiknya begitu itu kan dari awal udah segmented bos iya itu dia tiba-tiba ini agak lengkap-lengkap waktu itu label gue yang sekarang ini adalah apa dia bilang eh selalu ini busang ke kalung gue copot jadi ya gitu emang 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 begitu aja tapi ternyata lama-lama 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 malah ada orang yang berani yuk salah satunya label gue ini kita bikin gak 10 tahun gue bisa disebut labelnya apa ya berita angkasa ini siapa nih risma ada berita angkasa ini keluarin banyak karena mirip-mirip mirip-mirip the major gitu deh iya dulunya juga yang punya beli sangkasa ini sempat kerja di the major dulu setahun jadi dia dia tahu inmedio adalah dari situ karena persis dia kerja situ jadi dia yang bantu yang gue juga gitu terus tiba-tiba dia datang ke Bali gitu bang kita bikin ini 10 tahun ini medio gini ris yang nonton siapa gue sih mau-mau aja cuma cipeng nonton bang lo tahu gak anak-anak sekarang ini lagi dengerin album lo semua ben jadi pas kemarin gue itu sold out bro gila semua orang nyanyi bro gue gak perlu nyanyi mambut gue diem aja main orang-orang ini gue main gitar aja artinya selera anak-anak kita udah bagus iya itu dia yang jauh berubah gitu-gitu lagi dong oke dong gue ya ya itu gitu loh dan sepeng balik lagi agak mundur lagi sebelum tengah-tengah mau ngerjain inmedio itu gue diajak anto sama Meli lagi oh sempet sempet untuk apa nih ini nak sini nak lagi oke iya iya mau dong lagunya apaan kok sama gak dikirim lagu juga enggak kalau yang itu gak dikirim lagu udah sini aja dulu makan siang hehehe senang aja udah makan siang dulu terus itu makan siang sebenarnya lagunya apa sih udah udah makan aja dulu masuk iya yuk kita ke studio iya masih blank nih ya masih blank set masuk ke studio dan studio namanya apa sih udah 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 masuk dulu itu tuh ke vocal booth dulu itu masuk masih di vocal booth lagunya apa pasang itu pasang dulu pasang pasang itu pasang astaga kok tapi emang kejadiannya gitu ya toh meh gue juga soalnya emang gak tau kan pas ini gue coba gini ini bukan lagunya Yanti ini ini ikhri sudah Yanti iya kan iya iya hahaha astaga ini gimanya nyanyinya gue bilang nyanyi cara lo aja udah nak wah ini untuk soundtrack lagi nih apa untuk soundtrack gue lupa apa sih Lovely Luna apa apa gue lupa apa apa gue lupa udah nyanyi-nyanyi cara lo aja ini tanpa diarahin kali-kali ini enggak terus hah ini bener nih ini judulnya apa menghitung hari dua ada duanya lagi aduh hahaha 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 ini lucu soalnya gue seneng juga gitu iya banyak jadi banyak belajar juga gue iya that's all right itu udah nyanyi aja nyanyi aja deh hmm gue gak mungkin bilang enggak orang-orang udah di depan mic iya kan jadi baru-baru sampai mic baru tau iya baru tau astaga gue begini astaga itu pas di kuping masih lagu ori itu apa udah gitarnya itu udah cuma gitar oh udah gue yang gila lo gue yang panggil iya oh my god bro gue cuma ya gue jalanin gitu loh dan itu dia men cuma ya gue juga dapet sesuatu yang bagus gitu dari situ secara finansial whatever dan lu kan juga bawa ini beda banget gitu iya karena untung gue dibebasin adalah pokoknya bawain cara lu gak usah yang itu itu ya gak mungkin juga gue ngikutin Yanti men hehehe hehehe sampingnya dia gue siram kakinya lah jalan lagi sana gak gitu lama gue sembari minum 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 ada juga yang ngiram gue itu tadi yang ngiram lu dani men oh gitu ambil lagi bir gue ambil lagi bir dari minum gue jalan lagi gue siram palanya hahaha gue jalan lagi jalan lagi dipukul gue dari belakang dipukul gue dari belakang panggolnya aku belum lagi kelihatan kemana men ributnya sama Aryo di bawah jadi Aryo yang pukul-pukul ribut lagi ribut lagi